Pelita Bandung Raya menang atas tamunya Persiwa 2-1, namun duel itu diwarnai insiden pemukulan wasit oleh pemain tim tamu. Dan kabar tersebut bagus mengakhiri jumpa kita dalam kabar malam untuk edisi hari ini. Tetap bersama kami karena sesat lagi Asia Road Racing Championship 2013 akan hadir untuk Anda. Bertanding di Stadion Siliwangi, Bandung, duel PBR melawan Persiwa berlangsung panas. Persiwa unggul cepat di babak pertama saat laga baru berjalan satu menit. Camaru Seku mampu menjebol gawang tuan rumah meneruskan umpan panjang dari tengah lapangan. Di menit 14, PBR nyaris menyamakan kedudukan melalui tendangan penalti, namun Gaston Castano gagal menjalankan tugasnya sebagai eksekutor. Jelang turun minum, tepatnya di menit 41, Persiwa harus bermain dengan 10 orang. Ricardo diusir karena dianggap sengaja menginjak pemain PBR. Skor 1-0 bertahan sampai turun minum. Di babak kedua, PBR tampil lebih agresif. Mereka baru mampu menyamakan kedudukan di menit 69 melalui M.A.S. Pada menit 81, PBR mendapat hadiah penalti, namun keputusan wasit diprotes tim tamu. Bahkan seorang pemain, Peter Rumaropen, melakukan tindakan tak terpuji, memukul wasit hingga wasit mengalami cedera hidung. Pertandingan kemudian dilanjutkan oleh wasit cadangan, tak berani atas tindakannya, Peter mendapat kartu merah. Dan Persiwa kini bermain dengan 9 pemain. Gaston, yang dipercaya menjadi Al Gojo, kali ini berhasil menjalankan tugasnya. PBR menutup pertandingan dengan kemenangan 2-1. Tambahan 3 poin membawa PBR ke peringkat 14. Sedang Persiwa terkahan di peringkat 6.